Hai semua, selamat datang di Hansatsu Channel Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas sebuah seri super sentai Yang tidak menggunakan warna untuk penamaan sentainya Bersiaplah Sebelumnya, Hansatsu Channel mengucapkan Happy New Year Untuk semua penonton Hansatsu Channel dimanapun kalian berada Oke, seperti yang kita tahu bahwa super sentai adalah superhero warna-warni Yang bertujuan untuk melawan monster yang menyerang di bumi Dan biasanya sebelum mereka melawan monster Mereka selalu melakukan roll call atau perkenalan diri pada musuhnya Dengan menyebutkan warna pada tiap-tiap rangernya Akan tetapi di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas sebuah seri super sentai Apa saja yang tidak menggunakan warna untuk penamaan tiap sentainya pada saat roll call Mau tahu apa saja? Mari simak video kali ini Tetapi sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini Agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi seputar dunia super sentai dan power ranger Kepada kalian semua Kalau sudah, langsung saja ke videonya Jaga Dengi Kitai Oke, kita mulai dari yang pertama sekaligus seris tertua Dalam list kali ini Jaga Dengi Kitai adalah seris kedua dalam jajaran dunia super sentai Sekaligus seris pertama yang timnya tidak menggunakan warna untuk para anggota sentainya Yang mana pada seris sebelumnya yaitu Kimutsu Sentai Go Renja Memakai warna untuk sentai form mereka Seperti Aga Renja Ao Renja Ki Renja Momo Renja Mido Renja Dan sebagainya Nah, untuk seris adiknya ini tidak mengikuti jejak kakaknya Dengan menggunakan warna untuk sentai form mereka Melainkan menggunakan nama dari kartu remi sesuai tema dari seris ini Yang merupakan simbol kartu pada spicer mereka Seperti Spado Ace Hato Queen Clover King Dan Daya Jack Bahkan additional ranger nya saja yang bergabung pada pertengahan season Tidak menggunakan warna untuk sentai formnya Melainkan menggunakan nama Big One Sebagai simbol kepemimpinannya pada saat itu Big One Battle Viva J Seris ketiga dalam sejarah Super Sentai Sekaligus seris pertama Yang mengusung Mega atau robot raksasa di seris Super Sentai Yang sampai sekarang menjadi hal wajib ada dalam seris Super Sentai Akan tetapi para sentai dari Battle Viva J ini Masih menurunkan tradisi dari kakaknya Yaitu Jaga Denggi Kita Yang tidak menggunakan warna dalam roll call mereka Yang mana dalam penyebutan nama sentai nya Mereka menggunakan kombinasi kata battle Disertai nama negara yang menjadi simbol home ranger mereka Seperti Battle Japan Battle France Battle Kenya Miss America Dan lain sebagainya Yang unik disini pada saat mereka roll call mereka juga melakukan tarian dari tiap negara tersebut Dengan penyebutan nama sentai seperti itu jelas bukan tanpa alasan Hal ini dikarenakan Toei pada saat itu masih mengikuti tradisi penamaan superhero barat terkhusus Marvel Seperti Captain America dan sebagainya Dikarenakan pada penayangan Battle Viva J ini sendiri adalah seris awal kerjasama antara Toei dengan Marvel Studio Untuk penyesalan lebih jelasnya nanti Hansa Su channel akan membuat video tersendiri mengenai hal ini Jika kalian tertarik akan penjelasan hal ini Silahkan tulis di kolom komentar di bawahnya Taiyo Sentai San Falcon Taiyo Sentai San Falcon adalah seri Super Sentai pertama Yang mengusung 3 orang anggota pada tim Super Sentai Dan juga seri Super Sentai yang masuk dalam jajaran pada list video kali ini Seri ini juga merupakan seri Super Sentai pertama yang mengusung tema binatang pada Ranger Formnya Dan menggunakan 3 tipe hewan berbeda sesuai habitatnya Seperti hewan udara, hewan air, dan hewan tanah San Falcon tidak menggunakan warna untuk setiap Ranger Form mereka Melainkan menggunakan nama-nama dari binatang yang menjadi ciri khas dari tiap Sentai-nya Seperti Fall Eagle untuk Red Ranger-nya Fall Shark untuk Blue Ranger-nya Dan Fall Banta untuk Yellow Ranger-nya Hal ini juga tidak kelepas dari kerjasama antara Marvel dan Toy Company Dalam referensi penamaan anggota Sentai-nya Sebagai contoh, ialah Super Hero Black Banta Dengkegi Sentai, Changeman Changeman adalah seri Super Sentai pertama Yang dalam anggota Sentainya menghilangkan warna kuning dalam seri ini Dan seri ini juga menggunakan tema hewan-hewan mitologi Yang sangat populer di seluruh dunia Seperti Dragon, Pegasus, Phoenix, dan Bermade Maka seperti seri kakaknya, yaitu Battle Viva J Dalam penyebutan anggota Sentainya Seri ini menggunakan kombinasi Change Sertai hewan mitologi yang dipakai di tiap Sentainya Seperti Change Dragon Untuk Red Ranger, Change Pegasus, Change Mermaid, dan sebagainya Kyoryu Sentai Shuranger Lagi dan lagi Seri Shuranger ini selalu masuk dalam pembahasan video Hansatsu Channel Termasuk dalam video kali ini Dan ya, setelah 6 tahun berlalu Akhirnya, seri Kyoryu Sentai Shuranger Kembali menggunakan konsep penamaan non-warna Dikenakan setelah seri Changeman Seluruh seri Super Sentai menggunakan warna Dalam penyebutan Sentai Form mereka Dan setelah sekian lama Akhirnya, Toy Company Kembali menghadirkan tim Super Sentai Yang tidak menggunakan warna Sebagai role call mereka Kali ini bisa kita lihat dari nama Sentai Yang ada di seri Kyoryu Sentai Shuranger ini Yang mana semua anggota Sentai menggunakan nama Dinosaurs Yang dikombinasikan dengan kata Ranger di akhir perkenalan Bahkan sesekali mereka menambahkan nama mereka di akhir perkenalan Seperti Terranoranger, Kiki Mammoth Ranger, Goshi Terranoranger, Mei Dan lain sebagainya Bahkan Six Ranger-nya pun melakukan hal demikian Yaitu Dragon Ranger, Burai Ya, hal ini bisa terjadi Lantaran pada seri kali ini Mengusung tema Dinosaurus Dan menjadi seri Super Sentai pertama Yang menggunakan tema tersebut Kosei Sentai Dairanger Kosei Sentai Dairanger Adalah seri yang tayang pasca berakhirnya seri Kyoryu Sentai Shuranger Dan seri yang masih mengikuti konsep penamaan pendahulunya Yang mana penamaan pada Sentai Form di seri ini Masih mengadopsi kombinasi dari tema binatang yang dipakai Dengan tambahan kata Ranger Di belakangnya Seperti Ryo Ranger Shishi Ranger Dan Makirin Bowo Ranger Dan lain sebagainya Bahkan Six Ranger-nya pun juga menggunakan hal demikian Yaitu Kibarenja Sepertinya para penonton juga sudah mengetahui akan hal ini Karena seri ini merupakan seri yang memorable pada era 90-an atau 2000-an awal Dan para penonton yang sudah dewasa pun sepertinya sudah mengetahui penamaan seperti ini Ranger Naga Ranger Kuda Jerapah Merak Dan lain sebagainya Oke oke Sudah cukup nostalgianya Uniknya disini Ryo Ranger Dan Dragon Ranger Pada Seris Kyoru Sentai Zyurenja Tadi Adalah Sentai pertama dalam seri Super Sentai Yang memiliki nama yang sama secara ofisial Hal ini dikarenakan Karena Nama Ryu Yang digunakan oleh Ryo Ranger Bisa diartikan sebagai Naga Dan Dragon Ranger Juga berartikan Naga Mungkin itu dulu penjelasan di video kali ini Karena durasinya sudah cukup panjang Kita lanjut pembahasan berikutnya di part 2 mendatang Oleh karena itu Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini Agar Hansatsu Channel Bisa lebih semangat Dalam membuat video mengenai Super Sentai dan Power Rangers Sampai jumpa di video berikutnya Adieu Terima kasih sudah menonton hard Sub indo by broth3rmax